Ini adalah perlengkapan atau keterampilan khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita lihat ayatnya. Pesos 4 ayat 7. Tadi kepada kita masing-masing, pribadi-pribadi Bapak. Telah dia nugerahkan karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Yang artinya apa? Karunia-karunia rohani itu otoritas mutlak dari Tuhan untuk dia berikan, untuk dia bagi, untuk dia distribusikan kepada orang-orang yang sudah bertolak sesuai dengan kehendak Tuhan. Besok pasal 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, maik pemberita-pemberita hijab maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan, pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Artinya di sini Bapak Ibu, mulai makin agak terbuka, terlihat. Kalau rasul-rasul, nabi-nabi, para penginjil, gembala itu berasal untuk pemberian dari Tuhan. Sama. Kalau kita juga diberikan karunia yang berbeda-beda oleh Tuhan. Itu adalah sesuatu hal yang sangat alkitabia. Dan itulah benar. Dan karunia-karunia yang berbeda itu dikatakan di sini Bapak Ibu. Supaya membuat kita maksimal. Memperlengkapi orang-orang kudus. Itu artinya apa? Membuat kita maksimal. Dalam melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pelayanan. Supaya semakin banyaklah jiwa yang kita bawa kepada Kristus. Di dalam 1 Korintus 12. Ayat 4 sampai 7. Lebih detail dijelaskan. Ada rupa-rupa karunia. Nah ini Bapak Ibu. Tetapi satu roh. Artinya apa? Karunia-karunia rohani itu. Berasal dan bersumber daripada rohol kudus. Atau Tuhan. Dan ada rupa-rupa pelayanan. Juga berasal dan bersumber dari Tuhan. Dan berbagai-bagai perbuatan ajaib. Itu berasal dan bersumber. Dan bahkan Tuhan yang sama juga yang mengerjakan itu di dalam biru orang percaya. Lalu di dalam ayat 7. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Yaitu karunia-karunia rohani. Harus dipakai. Harus dibanfaatkan untuk kepentingan bersama. Bukan untuk gagah-gagahan. Bukan untuk sengong-sengonggungan. Bukan. Untuk kepentingan bersama. Tapi sekali lagi. Jangan sampai salah. Jangan juga ditafsirkan nanti salah lagi. Istilah kepentingan bersama ini. Berarti dengan penafsiran yang salah yaitu. Wah berarti kalau saya dapat karunia bahasa roh. Berarti Pak Tony saya harus bagi dong. Harus saya latih dong. Jangan saya. Bukan salah gitu. Lihat di atas tadi kan dikatakan ada rupa-rupa karunia. Kan perasaan dari Tuhan. Kan maksudnya. Jadi untuk kepentingan bersama ini maksudnya apa? Karunia berbeda-beda itu harus kita pakai. Untuk apa? Melayani Tuhan. Bukan untuk kita pakai. Apa? Membagi-bagikan karunia yang kita punya kepada orang lain. Bukan. Tapi langsung kita pakai melayani Tuhan secara pribadi. Lepas pribadi. 1 Korintus 12 ayat 11-12. Tetapi semuanya itu. Apa itu maksudnya? Karunia-karunia rohani itu. Dikerjakan oleh roh yang satu. Dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendaki. Jadi karunia-karunia rohani itu memang banyak Bapak. Bukan hanya karunia bahasa roh. Nanti kasih buka akan lebih jauh. Tapi karunia yang manapun Tuhan berikan kepada kita. Itu harus kita syukuri. Itu harus kita manfaatkan. Harus kita bergunakan semakin hebat kemalahan Tuhan. Bukan untuk kita pakai. Melatih orang lain. Memimpin orang lain. Mengajar orang lain. Supaya mendapatkan karunia yang sama seperti kita punya. Bukan salah, Ibu. Tapi memakai. Inilah yang dimaksud dengan karunia-karunia rohani, Bapak Ibu. Jadi, kalau mau kita simpulkan antara buah roh dengan karunia-karunia rohani, Bapak Ibu adalah yang pertama begini. Buah roh itu yang harus yang pertama dan yang utama dulu kita punya. Yang tadi sudah saya jelaskan, Galitia Pasal 5, 22-23. Itu dulu yang pertama dan yang utama harus kita buka. Kasih, sukacita, kesabaran, kemurah. Lalu setelah itu, waktu Tuhan kita berikan karunia-karunia rohani, misalkan karunia bahasa rohani, harus juga serta-merta, buarut dari karakter kita, diimbangi. Dengan penggunaan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk juga karunia bahasa rohani. Yang artinya apa, Bapak Ibu? Kalau kita dikasih Tuhan karunia berbahasa rohani, pastikan. Buah roh itu apa? Karakter kita. Watak kita. Prilaku kita. Kita harus menjerminkan perilaku, karakter Kristus. Karena kenapa? Buah roh dan karunia rohani itu kan berasal dari Tuhan yang sama. Dan diberikan Tuhan oleh roh kudus yang sama. Maka tidak akan mungkin, Bapak Ibu, orang bisa memiliki barunia berbahasa roh, tetapi karakternya buruk. Etika komunikasinya kasar. Cara kerjanya melas. Itu enggak ada. Karena Tuhan memberikan kita. Bukan hanya karunia rohani, atau bahasa roh, tapi juga apabuah roh. Ya gini saya katakan tadi. Banyak orang kisah yang enggak paham. Yang selalu diumer, dicari-cari itu hanya bahasa roh. Tapi karakternya enggak berubah. Makanya apa? Banyak orang meragukan karunia bahasa roh ini. Ya saya termasuk kategori orang yang tidak gampang percaya. Yang masalah kayak gitu-gitu dan itu. Karena kenapa? Hidupnya tidak menjerminkan hidup gitu. Maka saya jelaskan teriki Bapak Ibu. Dua oknum hamba Tuhan. Bertahun-tahun kerjanya tiap minggu. Ngerok. Sampai jemaahnya mereka, mereka pecah. Pertanyaan saya. Di mana peranannya? Apa gunanya bahasa roh mereka pagi tiap minggu? Orang karakter mereka berdua juga Bermasalah sampai cerai. Coba Bapak Ibu. Maka mari kita makin kritis Bapak Ibu. Melihat semua pengajaran. Melihat semua praktik keberagamaan kita dalam kekristian. Jangan gampang percaya. Dan sekali lagi. Buah roh dan karunia rohani itu berasal dari Tuhan yang sama. Dan diberikan oleh Tuhan yang sama. Yang artinya apa? Kalau Tuhan berikan saya karunia berbahasa roh. Berilaku saya. Pola pikir saya. Sifat saya. Harus bersama seperti Kristus. Supaya karunia bahasa roh yang saya punya itu. Mencerminkan kemuliaan Kristus. Karena seperti itu Bapak Ibu. Maka sekali lagi. Kalau kita menemukan. Orang yang gemar mengkapitalisasi. Memperselat bahasa roh. Tapi hidupnya nggak benar. Rumah tangganya kacau. Omong kosong itu ke dunia bahasa roh. Saya begitu yakin itu pasti bukan dari Tuhan. Karena kenapa? Kater buah rohnya nggak kelihatan. Nah sekarang ini kan terjadi. Ketimpangan. Dalam hal mempraktekan buah roh. Dan juga karunia-karunia rohani termasuk bahasa roh. Ketimpangannya di mana? Ada orang. Hanya jago berbahasa roh. Tapi karakternya buru. Maka sekali saya katakan kepada orang-orang itu. Aduh, udah lah Bapak Ibu. Toba terserah dulu. Saya bilang. Terserah dulu banyak ngeruh. Karena saya lihat ya perilaku. Rumah tangga Bapak Ibu. Etika Bapak Ibu. Belum menjaminkan Kristus. Maka saya tidak yakin. Bahasa roh yang Bapak Ibu pakai dari Tuhan. Tidak yakin saya. Karena kok bisa jauh berbeda. Karakter dan perilaku Bapak Ibu saya. Nah maka ini perlu kita pahami Bapak Ibu. Karena terjadi ketimpangan yang begitu luar biasa. antara buah roh. Karakter Kristus tadi Galatia 5.22. Dengan penyalahgunaan karunia berbahasa roh. Yang artinya begini Bapak. Kalau kita diberikan Tuhan karunia-karunia rohani. Termasuk karunia berbahasa roh. Mari kita juga harus buktikan. Perilaku kita. Pola pikir kita. Etika komunikasi kita. Etos kerja kita. Harus juga sama seperti Kristus. Itu yang mau saya tekankan. Karena itu yang hari-hari ini minum sekali. Diajarkan dan juga dijelaskan dan dipraktikkan. Lalu pertanyaannya. Apakah syarat Alkitabia untuk menerima karunia-karunia rohani. Termasuk juga karunia berbahasa. Apa sih perbedaan buah roh. Dan karunia-karunia roh. Selama ini banyak orang Kristen tidak paham. Termasuk juga para hamba-hamba Tuhan. Yang selalu digas. Yang selalu cari. Ubar-uber sampai ke liang kubur. Hanya cuma karunia bahasa roh. Ada hal karunia-karunia rohani itu terlalu sangat banyak. Bahkan. Ada lagi yang namanya buah roh. Nah yang pertama saya mau jelaskan dulu tentang apa yang dimasuk dengan buah roh. Dan bedanya dengan karunia rohani. Buah roh adalah watak. Atau karakter. Bisa juga sama dengan sifat. Bahasa kampung saya. Pangalaho. Kalau bahasanya Presiden Jokowi waktu jilis satu. Revolusi mental. Yang kita kenal di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kurang lebih ada sembilan item. Buah roh atau watak atau karakter atau pangalaku. Yang harus terjadi. Yang harus muncul dan harus terlihat. Di dalam diri orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat ke rumah Yesus. Kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu. Kasih. Kenapa kasih ditempatkan yang paling pertama dan yang utama? Karena kasih itu hal yang paling mendasar, hal yang paling pertama dan yang utama untuk melakukan, untuk memiliki, untuk mempraktekkan semua sifat-sifat lain dari buah roh. Kalau kita tidak lebih dulu dikasihi oleh Kristus dengan dia mati di kayu salib, gak mungkin kita bertolak. Gak mungkin dosa kita bisa diampung. Maka kasih itu pun langsung diterjemahkan, langsung dipraktekkan oleh Tuhan dengan dia datang ke dunia ini mengampungi dosa dan kesalahan. Maka ada bagian kita yang harus kita lakukan dalam konteks itu apa? Merespon. Dengan cara apa? Mengaku kita orang berdosa dan kita ambil keputusan untuk sungguh-sungguh bertobat dan mau hidup bagi Kristus sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Maka kasih Kristus itu juga harus kita aktualisasikan dalam diri kita. Dengan cara apa? Kita harus bisa mengasihi orang lain. Ada banyak orang bertanya ke saya, Pak Pendeta. Wah, ngomong kasih gampang Pak Pendeta. Tapi mempraktekan sulit, Pak. Apalagi kalau Pak Pendeta gak pernah ngerasainya seperti yang saya rasain. Saya bilang. Kalau Bapak Ibu masih menimbang-nimbang, masih menganggap penderitaan, kesulitan, penjoliman yang Bapak Ibu alami, yang begitu aman dan sangat banyak itu, membuat Bapak Ibu tidak bisa mengasihi orang lain. Itu tandanya Bapak Ibu yang bertobat. Artinya, Pak, belum mengalami kasih dari Kristus. Tapi kalau orang yang sudah mengalami kasih daripada Kristus, bertobat pada Kristus, tidak ada yang sukar dan sulit bagi dia untuk mempraktekkan kasih itu dengan cara, Pak, memaafkan dan mengampu. Saya berkali-kali sudah bersaksi kepada Bapak Ibu. Bekoron saya serjaya ekonomi. Cita-cita saya dulu menjadi pengusaha kok. Bukan jadi hamba Tuhan. Tapi waktu Tuhan tangkap saya, panggil saya jadi hamba Tuhan. Langsung praktek mengampuni. Itu yang pertama Tuhan ajar. Itu yang langsung Tuhan latih saya. Bagaimana mempraktekkan kasih Kristus itu dengan cara mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Dan itu saya praktekkan Bapak Ibu. Waktu saya dipitna, dijolimi, diusir oleh hamba-hamba Tuhan. Saya tidak pernah merugikan mereka. Saya tidak pernah fitnah mereka. Tapi tiba-tiba saja, Bapak Ibu. Saya harus alami itu. Tapi karena kasih Kristus sudah ada dalam hidup saya. Artinya karena saya sudah sungguh-sungguh berdua pada Kristus. Maka kasih Kristus itulah mengumpulkan saya untuk apa? Melepaskan pengampunan dan maaf untuk mereka. Jadi Bapak Ibu, orang yang sulit memaafkan dan mengampuni dengan menghitung banyaknya penderitaan, kesukaran, penjoliman yang dialami. Dan mengatakan, wah saya tidak mungkin bisa mengampuni. Itu tanda orang itu belum bertobat. Kasih, Bapak Ibu. Ini harus kita punya. Saya katakan tadi ada orang. Ya, dia minggu ribut berapa khasar. Tapi sama sekali tidak ada kasih dalam hidupnya. Karena terbukti apa? Istri ini diceraikan. Suaminya dipetat. Coba. Yang berikutnya, yang harus ada juga dalam diri kita apa? Roh sukacita dalam bahasa lain apa? Semangat kan. Arti sukacita itu kan semangat. Antusias. Itu harus ada di dalam diri orang yang sudah sungguh-sungguh bertemu kepada Kristus. Dan sudah barang tentu, roh sukacita atau semangat, antusiasme itu tidak bersifat situasional. Artinya apa? Kalau lagi banyak dapat uang, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau lagi masuk minggu ke-2, ke-3, ke-4, yang tidak ada, puji Tuhan, halelupa. Tidak begitu, Bapak Ibu. Sukacita itu harus tetap ada. Setiap waktu. Entah minggu pertama, ke-2, ke-3, ke-4. Entah kita sedang sakit. Entah kita sedang berduka. Entah kita sedang dalam kemalangan. Hata sukacita. Karena ada roh kudus yang memberikan kita semangat. Damai sejahtera. Artinya apa? Kehadiran kita orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. harus mencerminkan watak atau karakter dimanapun kita berada untuk selalu apa? Menjadi pembawa damai. Jangan jadi provokator kita. Kehadiran kita itu harus jadi berkat. Kehadiran kita itu harus menjadi terang bagi orang lain. Kehadiran kita itu harus memotivasi orang lain. maka itu yang namanya di sini kita harus memiliki roh damai sejahtera. Karakter yang berikutnya harus kita punya apa? Kesabaran. Kita punya nama sabar sekalipun tidak berarti karakter kita otomatis sabar. Enggak. Tapi karakter berlaku sabar itu hanya bisa kita dapatkan untuk kita sungguh-sungguh bertuah pada Kristus. Kenapa ada oknum hamba Tuhan menceraikan istrinya atau menceraikan suaminya? Karena tidak sabar di dalam penderitaan untuk mempercayai Tuhan. Kan gitu? Sabar Bapak. Kenapa ada banyak orang waktu diperlakukan dengan tidak adil apa yang dilakukan dia? reaktif. Balas dendam. Hasilnya apa? Penjara jadinya. Itu diakibatkan karena tidak punya buaro atau karakter kesabaran Bapak. Ini harus kita punya. Dan Bapak Ibu dikasih dalam skripsi semakin banyak firman Tuhan yang kita tahu, yang kita pahami, yang kita mengerti di sekolah ini harus makin mempertajam. Bahkan memperpanjang. semua karakter-karakter ini Bapak. Yang berikutnya penguasaan diri. Ini harus terdermin dalam tindakan berlaku dan cara berpikir kita. Penguasaan diri. Artinya apa? Bagaimana kita ngerim tangan kita, kaki kita, mulut kita, mata kita. Tentu konkretnya. orang yang memiliki buah roh atau karakter Kristus tidak boleh menjadi biangkosi Bapak. Tidak boleh. Harus bisa mengendalikan mulut. Apalagi yang harus kita punya. Roh kebaikan. Artinya apa? Selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Entah waktu kita sedang melayani. Entah kita sedang dalam bekerja. Entah sedang kita dalam melakukan usaha bisnis kita. Lakukanlah selalu yang terbaik. Untuk itu Rasul Paulus katakan waktu yang kau makan, minum dan melakukan segala sesuatunya. Lakukan langsungannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak-Ibu yang dikasih kalau kita orang-orang yang sudah bertuah pada Kristus mempraktekkan semua ini suasana sorgawi itu terasa betul walaupun kita masih hidup di bumi. Suasana sorgawi itu sangat berdampak di rumah kita, di kantor di mana kita bekerja, di gereja kita. Kalau kita mempraktekkan buah roh atau karakter ini kebaikan. yang berikutnya kelemah lembutan. Contoh kongritnya apa? Dalam hal berkomunikasi harus juga lemah lembut. Ada orang bilang begini, Pak Pendeta, kalau saya disuruh mengubah cara komunikasi saya lemah lembut, ya susah lah Pak Pendeta. Nggak mungkin dan nggak bisa. Bersakil. Emang kenapa saya bilang? Karena kebiasaan di budaya kami, di kampung kami, kalau ngomong itu harus peras-peras kencang-kencang. Itu berarti Bapak Ibu tandanya belum bertoba. Kalau orang sudah bertoba pada Kristus, pirmantuan katakan yang lama harus berlalu, yang baru sudah berlalu. Artinya apa? Cara berkomunikasi yang super kasar itu pun harus berubah. sebagai buktinya atau bahwa dia sudah sungguh-sungguh bertoba kepada Kristus. Sebagai bukti kongkir bahwa dia sudah memiliki karakter Kristus. Atau gua. Nah ini kan jadi persoalan Bapak Ibu. Ada orang kalau hari Minggu, lembut sih ngomongnya. Apalagi pada waktu berbahasa roh. Tapi setelah keluar dari gereja, omongannya kasar. Itu adalah bukti nyata bahwa karunia bahasa roh yang dipakai oleh orang ini adalah bahasa palsu. Bukan dari Tuhan. Karena waktu kita diberikan Tuhan karunia yang orisinil, karunia-karunia rohani, misalkan karunia bahasa roh, harus disertamertai juga, harus didukung juga dengan buah roh, yaitu apa? Karakter atau bangsa atau pengalau yang sama seperti Kristus. Maka itu mencerminkan. Karunia-karunia rohani bahasa roh yang kita pakai itu sungguh benar dari Tuhan. Karena apa? Karakter kita, pola pikir kita, etika komunikasi kita, pangalau kita 11-12 dengan Kristus. Jadi kan itu sangat yang kita temukan di dalam diri orang per orang yang mengkelem dirinya mendapatkan karunia bahasa roh. Bikir sekali. Maka saya katakan kepada Bapak Ibu, saya selalu, ya banyak saya mendapatkan. Menemukan orang-orang yang saya ragukan itu bukan karunia bahasa roh dari Tuhan. Karena etika komunikasinya sudah kasar kok. Karena bagaimana mungkin orang mendapatkan karunia-karunia rohani termasuk karunia beberapa hasar roh dari Tuhan. Tapi omong, cara omongnya kasar. Yaakobus mengatakan, kita hanya diberikan satu mulut atau satu lidah. Maka mulut yang satu, lidah yang satu, harus konsisten kita pakai. di semua ruang, waktu, dan tempat. Yaitu apa? Ya makhluk. Buah roh atau karakter berikutnya yang harus kita punya sebagai bukti bahwa kita sudah sung-sung berdua pada krisis adalah kemurahan. Apa maksudnya kemurahan di sini? Kerelahan untuk setelah lalu berbagi kepada orang lain. Kerelahan untuk selalu mau menolong orang lain. Bukan karena kita sudah menjadi orang terkaya dulu. Enggak tuh. Dalam kesederhanaan, dalam kekurangan pun, kita harus bisa punya hati untuk berbagi kepada orang lain. Karena itu adalah salah satu bukti. Kita memiliki karakter Kristus atau memiliki buah. Lagi-lagi, Bapak Ibu. Ada orang tiap minggu kerjanya berbahasa roh. Tapi pelitnya minta ampuh. Sama Tuhan aja hitung-hitungan. Membantu sesama aja paling sulit. Selalu alasannya, aduh maaf, saya gak punya uang. Tapi kalau saat ibadah, sahabat persekutuan, kerja aja ngerot terus. Tapi gak punya hati membantu orang lain sesama. Gak punya hati mendukung pekerjaan itu. Bagi saya, itu omong kosong lah itu bahasa rohnya itu. Tidak terapalagi yang harus kita punya. Atau baru apalagi. Yaitu kesetiaan. Ini bicara tentang konsistensi. Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dalam suka, dalam duka, dalam sakit. Termasuk juga dalam waktu diterpak kemalangan. harus tertia. Harus tertia. Kesetiaan di sini juga menyangkut bagaimana kita tetap konsisten melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita sampai tuntas, sampai selesai. Apakah dalam pekerjaan Bapak Ibu sebagai profesional atau sebagai pengusaha? Setialah. Menuntaskan, menyelesaikan semua pekerjaan itu dengan sempurna. Termasuk juga dalam melayani Bapak Ibu. Dalam kekurangan sekalipun, dalam kemiskinan sekalipun, kita tetap setia melayani Bapak Ibu. Itu buktinya bahwa kita memiliki buah roh atau wapak atau karakter Kristus. Saya banyak menemukan sekali lagi Bapak Ibu. Orang-orang yang setiap minggu kerjanya berbahasa roh. Iya. Kalau dikasih tugas tanggung jawab, apa yang dilakukan dia? Nolak. Kecuali kalau berbahasa roh nggak nolak dia. Itu terjadi. Contoh konkretnya apa? Kalau dia dikasih tugas misalkan menjadi penerima tanggung. Oh nggak mau dia? Karena kenapa? Kalau dia jadi penerima tanggung kan nggak bisa berbahasa roh. Tidak ada kalau dia jadi WL Insinger. Kalau dia dikasih tugas jadi kolekta, nggak mau dia. Karena kalau jadi kolekta, nggak mungkin menjalankan kantung persembahan sambil berbahasa roh kan Bapak Ibu. Artinya apa? Bila-bila orangnya. Ini yang saya usah satu contoh. Orangnya tidak memiliki karakter Kristus. pasti karunia Pak Haswar yang dia punya. Bukan karunia Pak Haswar dari Tuhan. Karena dia bilah-bilah di dalam lain. Kesetiaan. Termasuk saya katakan tadi. Kesetiaan itu harus terlihat juga. Di dalam membangun dan mempertahankan rumah tangga. Itu waktu saya jadi mahasiswa Bapak Ibu. Pernah saya aktif beribarik di sebuah gereja di Jakarta. dan hampir setiap minggu Bapak Ibu Gembala ini selalu berbahasa roh terus. Setiap minggu Bapak Ibu. Dan selalu terus memaksa setiap jemaah yang hadir. Harus bisa, harus bisa. Karena waktu itu saya sudah paham pirmang Tuhan saya nggak mau tersesat. Dan saya nggak mau ke-tikutan. Bapak Ibu apa yang terjadi setelah sekian tahun terungkaplah sudah. Suami istri ini cerai. Suami istri ini cerai. Sampai akhirnya ibadah di gereja itu dibagi dua. Ibadah pagi dipimpin oleh suaminya. Ibadah sore dipimpin oleh istrinya. Awalnya kita jemaah nggak tahu dasar pembagiannya. Kita pikir tadinya karena masalah tempat. Tapi lama-lama saya pikir-pikir ini kan waktu kami satu kali ibadah pun juga masih banyak bangku-bangku kosong. Masih banyak bangku-bangku kosong. Tapi lama-lama akhirnya kalau saya menemukan letak persoalannya rupanya suami istri ini sudah cerai. itulah dasar mereka bagi ibadah pagi dan suaminya. Udah cerai. Dan mereka sudah lama tidak lagi satu rupiah. Dan lama-kelamaan saya dengar akhirnya suaminya membawa jemaat yang ikut ibadah pagi dengan dia itu untuk membangun gereja di tempat yang lain. Bapak Ibu betapa malunya orang yang suka menyalahgunakan karunia bahasa roh tetapi karakternya tidak beres. Matangganya tidak beres. Bagi saya bahasa roh yang dipakai itu adalah bahasa dari si setan. Karena saya yakin kalau Tuhan kasih kita karunia-karunia rohani termasuk karunia bahasa roh. Ini harus juga kita memiliki buah roh. Yaitu apa? Kristus. Lalu pertanyaannya apa dimaksud dengan karunia-karunia rohani? Karunia rohani adalah perlengkapan atau keterampilan khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. kita lihat ayatnya. Pesos pasal 4 ayat 7 tetapi kepada kita masing-masing pribadi-pribadi Bapaknya telah dia nugerahkan karunia menurut ukuran pemberian Kristus. yang artinya apa? Karunia-karunia rohani itu otoritas mutlak dari Tuhan untuk dia berikan untuk dia bagi untuk dia distribusikan kepada orang-orang yang sudah bertorang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ebesos pasal 4 ayat 11 sampai 16 dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi maik pemberita-pemberita hijab maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Artinya di sini Bapak Ibu mulai makin agak terbuka terlihat. Kalau rasul-rasul nabi-nabi para penginjil gembala itu berasal atau pemberian dari Tuhan sama. Kalau kita juga diberikan karunia yang berbeda-beda oleh Tuhan itu adalah sesuatu hal yang sangat alkitabia dan itu yang benar. Dan karunia-karunia yang berbeda itu dikatakan di sini Bapak Ibu supaya membuat kita maksimal memperlengkapi orang-orang kudus itu membuat kita maksimal dalam melakukan pekerjaan dalam melakukan pelayanan supaya semakin banyak jiwa yang kita bawa kepada Kristus. Di dalam 1 Korintus 12 ayat pas sampai 7 lebih detail dijelaskan ada rupa-rupa karunia nah ini Bapak Ibu tetapi satu roh artinya apa karunia-karunia rohani itu beresal dan bersumber daripada rohol kudus atau Tuhan dan ada rupa-rupa pelayanan juga berasal dan bersumber dari Tuhan dan berbagai-bagai perbuatan ajaib itu berasal dan bersumber dan bahkan Tuhan yang sama juga yang mengerjakan itu di dalam diri orang percaya lalu dalam ayat 7 kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh yaitu karunia-karunia rohani harus dipakai harus dibanfaatkan untuk kepentingan bersama bukan untuk gagah-gagahan bukan untuk semua sombongan bukan untuk kepentingan bersama tapi sekali lagi jangan sampai salah jangan juga ditafsirkan nanti salah lagi istilah kepentingan bersama ini dengan penafsiran yang salah yaitu wah berarti kalau saya dapat karunia bahasa berarti Pak Tuhan saya harus bagi dong harus saya latih dong bukan salah lihat di atas tadi kan dikatakan ada rupa-rupa karunia kan perasaan dari Tuhan jadi untuk kepentingan bersama ini maksudnya apa karunia berbeda-beda itu harus kita pakai untuk apa melayani Tuhan bukan untuk kita pakai membagi-bagikan karunia yang kita punya kepada orang lain bukan tapi langsung kita pakai melayani Tuhan secara pribadi 1 Korintus 12 ayat 11 sampai 12 tetapi semuanya itu apa itu maksudnya karunia-karunia rohani itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki jadi karunia-karunia rohani itu memang banyak bukan hanya karunia bahasa roh nanti saya bukakan lebih jauh tapi karunia yang manapun Tuhan berikan kepada kita itu harus kita syukuri itu harus kita manfaatkan harus kita bergunakan semakin hebat kemalah ini Tuhan bukan untuk kita pakai melatih orang lain membimbing orang lain mengajar orang lain supaya mendapatkan karunia yang sama seperti kita punya bukan salah tapi memakai inilah yang dimaksud dengan karunia-karunia rohani Bapak Ibu jadi kalau mau kita simpulkan antara buah roh dengan karunia-karunia rohani Bapak Ibu adalah yang pertama begini buah roh itu yang harus yang pertama dan yang utama dulu kita punya yang tadi sudah saya jelaskan Galitia Pasal 5 22 23 itu dulu yang pertama dan yang utama harus kita punya kasih sukacita kesabaran kemurah oke lalu setelah itu waktu Tuhan kita berikan karunia-karunia rohani misalkan karunia bahasa harus juga serta-merta buah roh dari karakter kita diimbangi dengan penggunaan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita termasuk juga karunia bahasa yang artinya apa Bapak Ibu kalau kita dikasih Tuhan karunia berbahasa roh pastikan buah roh itu apa karakter kita watak kita perilaku kita harus harus menjerminkan perilaku karakter Kristus harus karena kenapa buah roh dan karunia rohani itu kan berasal dari Tuhan yang sama dan diberikan Tuhan oleh roh kudus yang sama berasal dari Tuhan yang sama kita bukan hanya karunia rohani atau bahasa roh tapi juga apa buah roh ya gini saya katakan tadi banyak orang yang tidak paham yang selalu diumer dicari-cari Tuhan yang bahasa roh tapi karakternya tidak berubah makanya apa banyak orang meragukan karunia bahasa roh saya termasuk orang yang tidak gampang percaya yang masalah kayak gitu-gitu karena kenapa hidupnya tidak menjerminkan hidup makanya saya jelaskan teori kebapak itu dua oknum hamba Tuhan bertahun-tahun kerjanya tiap minggu ngerok sampai jemaahnya mereka mereka pecah pertanyaan saya dimana peranannya apa gunanya bahasa roh mereka pagi tiap minggu orang karakter mereka berdua juga bermasalah sampai cerai coba Bapak Ibu maka mari kita makin kritis Bapak Ibu melihat semua pengajaran melihat semua praktik keberagamaan kita dalam kekristian jangan gampang percaya dan sekali lagi buah roh dan karunia rohani itu berasal dari Tuhan yang sama dan diberikan oleh Tuhan yang sama yang artinya apa kalau Tuhan berikan saya karunia berbahasa roh berilaku saya pola pikir saya sifat saya harus dibersama seperti kristus supaya karunia bahasa roh yang saya punya itu menggerminkan kemuliaan kristus karena seperti itu maka sekali lagi kalau kita menemukan orang yang gemar mengkapitalisasi memperselat bahasa roh tapi hidupnya nggak bener rumah tangganya kacau omong kosong itu ke dunia bahasa roh saya begitu yakin itu pasti bukan dari Tuhan karena kenapa kaster buah rohnya nggak terlihat nah sekarang ini kan terjadi ketimpangan dalam hal mempraktekan buah roh dan juga karunia-karunia rohani termasuk bahasa roh ketimpangannya dimana ada orang hanya jago berbahasa roh tapi karakternya buru masih sekali saya katakan kepada orang-orang itu aduh udah lah Bapak Ibu bertobatnya dulu saya bilang tidak bisa terlalu banyak ngeruh karena saya lihat perilaku rumah tangga Bapak Ibu etika Bapak Ibu belum menjaminkan Kristus maka saya tidak yakin bahasa roh yang Bapak Ibu pakai dari Tuhan tidak yakin saya karena kok bisa jauh berbeda karakter dan perilaku Bapak Ibu nah maka ini perlu kita pahami karena terjadi ketimpangan yang begitu luar biasa antara buah roh karakter Kristus dari Galatia 522 dengan penyalahgunaan karunia-karunia yang artinya begini Bapak kalau kita diberikan Tuhan karunia-karunia rohani termasuk karunia berbahasa roh mari kita juga harus buktikan perilaku kita pola pikir kita etika komunikasi kita etos kerja kita harus juga sama seperti Kristus itu yang mau saya tekankan karena itu yang hari-hari ini minum sekali diajarkan dan juga dijelaskan dan dipraktikkan lalu pertanyaannya apakah syarat Alkitabia untuk menerima karunia-karunia rohani termasuk juga karunia berbahasa Bapak ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus hal ini juga sangat minim dipahami minim dipengerti bahkan tidak pernah juga diajarkan ini mungkin di kalangan orang-orang Kristus tapi yang langsung selalu dilakukan adalah ngerti orang berbahasa roh pikiran berbahasa